Kita lanjut lagi, kita akan petik yang ini nih, pisang ambon Bagaimana caranya? Mari kita lihat bersama-sama Ini yang pendeklah, yang saya buat Ini di kisah satu-satunya Apakah yang lainnya, ini juga bisa membawakan si водa Ini bisa sebentar jenis Saints ya udah guang-guang ya begini ya hai 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 oh sini ya kita้ang bapaknya enggak ngumpangnya dulu kamera sudah nanti ada sen macam mana nih kau apanya apa pas SP taruh duties ul I selamat menikmati Hai Magoni Bagaimana sih ambrol begitu saat banyak atak gue ya 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 ngomong kau sesuai tampan begini aku bagi aku gimana ngomong-ngomong saya suruh kamu tampanin, jangan sampai ini patah, ini akan patah saya suruh tampanin, tampanin apa apa orang enggak wali kemana oke jih kekuda ngurang kepitok minggu hai 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 Dari atas bandit copot orang-orang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah terketik dengan sempurna ini Sudah bilang kok tampanin bikini tampanin Tidak kalau dia belum sampai patah Tidak berat Nah ini sekarang Ini mau dapet duit begini Kan pada patah Mana ini pisang paling enak Sudah makan itu dua lagi Kata orang tidak boleh makan pisang yang mateng di pohon Nanti jadi kayak monyet atau suka mencuri Tapi kalau sudah dibawahin Tidak apa-apa Supaya itu Kata kiasan Supaya tidak mencuri punya orang Aslinya boleh-boleh aja Ini lembut Pak Membal Miripkan the fish Rasa-rasanya Tapi enakan ini Awan Tapi enakan ini Banting si jalan yang mantunya Ramana ya Gedangnya Ambron apa ya Gue telung tundun Gak perlu rampun Ini kan Nengerti Ini Liren ini lah Madang dingin Ini Mana gedang ya Ramana Ya Lagi buat Lisi yakin Oke ya Itu tadi Untuk part tiganya ya Yaitu pisang yang ketiga Pisang ke satu itu Pisang kedua ini Ini pisang yang ketiga ya Ambronnya Manis ya Ambron manis ini Oke Jangan lupa bagikan ya Ini Kita pengajarannya Apa dari Panin pisang ini Pekarangan ini Kalau tadi dilihat Dari video pertama Kedua Ketiga Itu Tidak Tidak berjauhan ya Itu hanya Pekarangan saja Di sisi Sisi Kita isi gitu Pohon pisang Ya Syukur gitu ya Atas Dewi rezekinya Yang dikasih Itu satu Pengajarannya adalah Kalau kita mau Memanfaatkan lahan Biar tu sempit Tetap bisa Bisa panen Jadi Bukan ada sempit Terus kita Nggak Nanem Atau Komohan Tentang Gimana Nungu sempit Gua ditanem Tentang Istri Ini manfaatnya Sudah kelihatan Karena banyak juga Orang Pekarangannya Dua Sekali Tapi Tentang Jamin apa-apa Kosong Katanya biar Tenggara Itu satu Pengajarannya Bisa Menghasilkan Yang kedua Pengajarannya adalah Kalau sudah Terlalu banyak Begitu Kalau nggak dijual Jadinya Amrol Itu Itu contohnya Yang tadi ya Sudah pada Amrol Karena Nggak dijual Karena sudah Melebih Kapasitas Makan Sekali Matang Tiga Ini pengajarannya Nah Nanti makan Gedang Kendi Anak Petang Matang Tung Tung Pengajarannya Kalau bisa Ketika sudah Mulai tua Dipetik saja Bahkan Kalau belum tua Kalau sudah isi Petik saja Digoreng Kalau tidak Bakal matang Bersama Nah Ini pengajarannya Tiga Mas Itu Bukan tua Ayat Pak Aduh Nggak sih Jadi begini Pengajaran Tempatnya Memang Tadi Yang sudah tua Bola ditetik Ini Salahnya Masih mudah Tidak di stripping Jadi Kira-tua Tau Jadi pisang sale Ada Ada Manis-manis Alok Tapi enak Jemur Jadi itu pengajarannya Kita ambil sisi positifnya Ya memang ini Berantakan Mungkin nanti Kita bisa bagi Ke yang lain Supaya Tantuk Makan Free Makin Apanya Ya Hidup Tidak Seindah Seperti di kota Ya Kalau di kota Kita Meladak Mal Ada Apa Ya Saya Montok Montok Dulu Saya Senang Di desa Karena Istri saya Sudah Tahu Sediri Kita Sudah Hidup Di kota Sudah 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 Jadi Video Pertama Kedua Ketiga Kita Sambungan Ada Tiga Tandan Tiga Kali Kita Ketik Bikin Beda Beda Jangan Marah Ya Ini Kalau Mau Beli Mobil Gratis Bini Boleh Kalau Tuhan Kamu Ibarat Tuhan 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 Tuhan